Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Dinda Radia Ardiningrum. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, Angkatan 2021, kelas F. Di sini Dinda akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai kognisi sosial atau social cohesion. Nah, ada pun pada hari ini Dinda akan membahas empat pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada definisi kognisi sosial, yang kedua nanti ada heuristik kognitif, yang ketiga ada cara mempelajari kognisi sosial, dan yang keempat nanti kita akan mempelajari yang namanya skema. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai definisi kognisi sosial. Nah, kognisi sosial itu apa sih? Jadi, menurut dua orang ahli yang bernama Robert A. Barron dan Don Byrne, kognisi sosial adalah tata cara kita dalam menginterpretasi, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Jadi, begitu kata Barron dan Byrne pada tahun 2003. Namun, kalau kita simpulkan dengan kalimat yang lebih mudah dipahami, kognisi sosial itu merupakan aktivitas mental yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan membantu kita untuk memahami serta memprediksi perilaku sendiri-sendiri maupun perilaku orang lain. Nah, kalau dengan kata yang lebih singkatnya lagi, kognisi sosial itu dapat disimpulkan sebagai proses kita memahami dunia di sekitar kita. Kognisi itu artinya berpikir, dan sosial itu berarti orang-orang di sekitar kita, itu termasuk diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri itu pastinya berhubungan dengan orang lain. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya heuristic kognitif. Apa sih heuristic kognitif itu? Heuristic kognitif itu didefinisikan sebagai aturan pengolahan informasi yang memampukan kita untuk berpikir dengan cepat dan mudah, namun kadangkala menimbulkan kesalahan. Kita ambil contoh ya, supaya lebih mudah dipahami. Contohnya, ada tiga orang teman, yaitu A, B, dan C. Ahmad, Bayu, dan Coki. Jadi, Ahmad, Bayu, dan Coki ini mereka sama-sama membuat rencana kalau mereka mau liburan ke pantai nih ceritanya. Jadi, Ahmad, Bayu, dan Coki ini mereka masing-masing naik motor sendiri-sendiri. Jadi, Ahmad baik motornya sendiri, Bayu naik motornya sendiri, dan Coki naik motornya sendiri. Nah, mereka berjalan iring-iringan, naik motor masing-masing nih. Lalu, tiba-tiba ada mobil yang melaju kencang dan menabrak si Bayu sampai Bayu terjatuh. Nah, Ahmad dan Coki sebagai saksi dari kejadian itu, mereka mau melapor ke polisi. Tapi kan tidak mungkin kan, Ahmad sama si Coki ini, mereka mengingat panjang mobil itu, lebar mobil itu, tinggi mobil itu, atau merek ban mobil itu, kan tidak mungkin. Paling yang diingat sama Ahmad dan si Coki itu, hanyalah warna mobil itu misalnya. Oh, misalnya yang menabrak si Bayu itu, mobilnya warna merah, atau tidak merek mobilnya. Oh, ini yang nabrak si Bayu, ini mobilnya senia nih. Sama plat mobilnya. Oh, ini yang nabrak. Kalau platnya segini nih. Nah, heuristik kognitif itu memungkinkan dua orang melihat kejadian yang sama, mereka dapat mengingat hal yang berbeda. Contohnya, misalnya si Ahmad, dia mengingat plat mobil itu platnya BM739 BC. Tapi si Coki bisa mengingat plat mobil tersebut BM738 DD. Nah, jadi heuristik kognitif itu membuat kita berpikir dengan cepat dan mudah, namun kadangkala menimbulkan kesalahan. Dan, dua orang yang melihat kejadian yang sama, itu bisa mengingat hal yang berbeda, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kita yang ketiga, yaitu pembelajaran kognisi sosial. Nah, bagaimana sih cara kita, cara pikiran kita untuk mempelajari kognisi sosial? Jadi, pikiran kita memiliki tiga cara, tiga metode untuk mempelajari kognisi sosial. Yang pertama ada pembelajaran operan, yang kedua ada pembelajaran asosiasional, dan yang ketiga ada pembelajaran observasional. Nah, pembelajaran operan itu disebut juga sebagai operan learning. Jadi, kita mempelajari informasi baru melalui konsekuensi dari perilaku kita tersebut. Jadi, pembelajaran operan itu berhubungan dengan yang namanya reward and punishment. Jika konsekuensi perilaku kita tersebut menyenangkan, maka kita cenderung mengulangi perbuatan itu. Sebaliknya, jika konsekuensi dari perbuatan kita tersebut tidak menyenangkan, maka kita cenderung tidak mengulanginya lagi, atau disebut punishment. Sebagai contoh, contoh, kita masih balik ke masa lalu, jadi ceritanya kita masih kecil, masih kelas 1 SD. Kita baru pertama kali memasuki dunia pendidikan formal. Kita baru mengenal istilah PR, atau pekerjaan rumah. Kita belajar, kalau misalnya kita rajin mengerjakan PR, itu nanti kita akan mendapatkan reward. Reward-nya berupa apa? Reward-nya itu berupa kita nanti disayangi guru, nanti guru itu baik sama kita misalnya. Lalu, ada nih suatu hari kita lupa mengerjakan PR tersebut. Nah, ternyata kita belajar kalau kita tidak mengerjakan PR tersebut, nanti kita akan mendapatkan punishment dari guru. Punishment-nya berupa apa? Punishment-nya bisa berupa kita disuruh berdiri di depan kelas selama jam pelajaran, atau misalnya kita disuruh membersihkan sampah, seperti itu. Nah, pembelajaran yang kedua itu ada pembelajaran asosiasional, atau disebut juga sebagai associational learning. itu merupakan proses pembelajaran yang terjadi ketika sebuah objek atau kejadian muncul bersama respons lain. Kita ambil contoh lagi, misalnya di kehidupan sehari-hari, kita sering melihat kalau langit mulai gelap, itu nanti akan disertai turunnya hujan. Nah, mungkin kita terus-terusan melihat langit yang gelap itu lama-lama akan turun hujan. Lalu, karena kita terbiasa melihat hal yang seperti itu, jadi setiap langit mulai gelap, mulai mendung, kita akan antisipasi sendiri menyediakan payung. Karena kita tahu kalau misalnya langit mulai mendung itu nanti akan turun hujan. Nah, kita masuk cara pembelajaran yang ketiga, yaitu pembelajaran observasional atau observational learning. Yaitu seseorang belajar dengan mengamati perilaku orang atau memodel atau meniru. Nah, kita ambil contoh lagi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita melihat kakak kita atau abang kita atau saudara kita yang lebih tua misalnya. Saudara kita yang lebih tua ini rajin bersih-bersih rumah, rajin bantuin orang tua kita, bantuin mama kita nyapu misalnya, bantuin mama kita cuci piring. Lalu kita melihat. Karena saudara kita yang lebih tua itu rajin membantu mama kita, jadi mama kita memberikan dia imbalan berupa permen. Nah, karena kita tahu kalau misalnya kita rajin itu diberi permen oleh orang tua kita, maka kita mulai nih, mulai-mulai rajin bantuin orang tua kita. Begitu, teman-teman. Nah, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir nih. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya skema. Jadi, menurut teori perkembangan kognitif oleh Bapak John Pioget, itu perkembangan kognitif kita itu terbagi menjadi tiga. Yaitu ada skema, ada accommodation atau akomodasi, lalu ada assimilation atau asimilasi. Skema itu merupakan representasi pengetahuan yang mengandung mengenai seseorang atau kelompok tertentu. Kalau bahasa yang lebih singkatnya, skema itu merupakan representasi pengetahuan. Kalau yang lebih singkatnya lagi, skema itu merupakan segala informasi yang berada di pikiran kita. Skema itu berhasil kita dapatkan melalui tiga pembelajaran yang tadi ya, teman-teman. Ada pembelajaran apa saja tadi? Ada operasional, pembelajaran asosiasional, dan pembelajaran observasional. Nah, pilihannya ada dua nih. Skema itu bisa kita akomodasikan atau kita asimilasikan. Akomodasi itu merupakan perubahan skema karena adanya informasi baru, sementara asimilasi itu merupakan informasi baru yang disesuaikan agar lebih masuk ke dalam skema yang sudah ada, sehingga tidak perlu melakukan perubahan skema secara total. Jadi perbedaannya antara akomodasi dengan asimilasi itu, kalau akomodasi itu kita perubah, kita rubah secara total skema yang sudah ada di kepala kita. Sementara asimilasi itu kita ubah saja sebagian. Nah, kita sekarang ambil contoh lagi ya di kehidupan sehari-hari. Contoh skema nih, contoh skemanya. Kita pernah mendengar dari kakak tingkat kalau dosen X, Bapak X itu merupakan dosen yang paling killer di kampus. Suka memberi nilai jelek dan mempersulit mahasiswa. Nah, kita mendapatkan skema bahwa Bapak X ini merupakan dosen yang killer itu, misalnya dari kakak tingkat nih, misalnya kita punya teman kakak tingkat, lalu kakak tingkat tersebut sering nge-warningin kita kayak, hati-hati ya sama Bapak X, Bapak X itu killer, suka ngasih nilai jelek, seperti itu. Lalu, kita memiliki dua pilihan nih. Skema yang sudah ada di kepala kita tersebut, either kita akomodasikan, atau either kita akomodasi, maaf, kita asimilasikan. Kalau misalnya akomodasi, misalnya ternyata di semester depan, semester selanjutnya, kita ada kelas nih sama Bapak X. Nah, setelah kita ikut kelas Bapak X satu kali, wah ternyata Bapak X itu orangnya baik juga ya. Bapak itu ternyata nggak pelit nilai, seperti yang dibilang sama kakak tingkat kita. Dan kita kemudian menyimpulkan bahwa dosen X tidak killer cerita yang beredar. Nah, berarti kan skema yang ada di kepala kita berubah tuh. Kita jadi beranggapan bahwa Bapak X itu bukan merupakan dosen yang killer. Nah, kalau misalnya kita asimilasikan, contohnya, kita di semester depan ternyata ada kelas nih sama Bapak X. Kita mengambil kelas dosen X, dan ternyata dosen X memberikan nilai yang bagus untuk sebagian mahasiswa di kelas. Jadi, kita tetap mempertahankan skema yang ada di pikiran kita kalau Bapak X itu merupakan dosen yang killer. Lalu, kita malah memiliki kesimpulan lain, kita berpikir bahwa ini terjadi karena Bapak X itu suasana hatinya sedang bagus, misalnya. misalnya karena anaknya baru menikah, makanya suasana hatinya bagus, seperti itu. Pokoknya, asimilasi itu kita tetap mempertahankan skema yang ada di pikiran kita. Contohnya ya tadi, Bapak X itu orangnya killer, jahat. Tapi kita ngadi-ngadi deh, alasan deh. Alasan, kita berpikir bahwa Bapak itu suasana hatinya sedang bagus, makanya dia nggak killer. Tapi, pokoknya kita tetap kekeh gitu kalau Bapak X itu merupakan orang yang jahat dan killer. Seperti itu, teman-teman. Pikiran kita menjaga skema. Jadi, kan tadi sudah Dina jelaskan ya, kalau skema itu nanti either kita asimilasikan atau kita akomodasikan. Tetapi, sayangnya teman-teman, otak kita itu cenderung lebih suka melakukan asimilasi daripada melakukan akomodasi. Jadi, pikiran kita itu menjaga skema itu dengan dua cara. Yaitu dengan cara confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih berfokus pada informasi yang mengonfirmasi pikiran atau ekspektasinya tanpa memedulikan apakah informasi tersebut benar atau salah. Nah, kita ambil contoh Bapak X tadi ya. Misalnya, kita kesel banget nih sama Bapak X. Kita benci sama dia karena dia killer, dia jahat. Lalu, tiba-tiba kita ketemu sama Bapak X ini di jalan. Kita lihat Bapak X itu di jalan, lagi melempar sesuatu ke kucing. Tapi, karena kita pikirannya sudah jelek duluan nih sama Bapak X, kita berpikir, Wah, Bapak X ini jahat banget sih. Masa kucing nggak salah apa-apa dilemparin? Nah, tapi, kan belum tentu kalau Bapak X itu melempar kucing tersebut dengan maksud yang jahat. Bisa jadi Bapak X tersebut melempar kucing tersebut dengan maksud memberi kucing tersebut makan. Misalnya, pokoknya confirmation bias itu kita melihat hal-hal jelek aja dari orang lain. Hal-hal yang baik-baik itu nggak kita perhatikan. Ibaratnya kalau kita udah benci ini sama orang, apapun yang orang tersebut lakukan, itu pasti jelek aja di mata kita walaupun dia nggak ngapa-ngapain, tapi di mata kita dia jelek, dia jahat, seperti itu. Lalu, cara pikiran kita menjaga skema yang kedua itu ada self-fulfilling prophecy. Itu proses yang terjadi ketika ekspektasi kita tentang orang lain membuat kita berperilaku seolah-olah ekspektasi itu sungguhan. Proposy itu berarti ramalan, teman-teman, kalau diartikan dari bahasa Inggris. Sebagai contoh, kita ambil contoh Bapak X lagi. Jadi, di pikiran kita itu sudah tertanam skema bahwa Bapak X itu adalah dosen yang pelit nilai. Misalnya, lalu suatu hari kita mau ada UTS, misalnya UTS di mata kuliah yang diajarin sama Bapak X. Lalu udah terpikir di otak kita kalau, wah, Bapak X ini kan pelit nilai nih. Mau aku belajar segiat mungkin, mau aku belajar sekeras mungkin, paling nanti nilai yang dikasih sama Bapak X jelek juga. Nah, kita sudah meramalkan hal yang seperti itu nih. Kita meramalkan kalau kita belajar sekeras apapun, nanti juga nilainya akan jelek dikasih sama Bapak X. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi, justru kita nanti belajarnya males-malesan, belajarnya sambil layih-layihan. Karena kita meramalkan di otak kita, walaupun kita belajar segiat mungkin, nanti nilainya jelek juga sama Bapak X. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata karena kita belajarnya males-malesan tadi, layih-layihan tadi, ternyata nilai kita ternyata beneran jelek. Lalu kita berkesimpulan lagi nih, kan bener kan Bapak X itu pelit nilai? Nah, padahal kan kita yang belajarnya layih-layihan, belajarnya males-malesan. Tapi kita terus berpikiran, kita kekeh bahwa Bapak X itu merupakan dosen yang jahat dan pelit nilai. Seperti itu, teman-teman. Nah, pembahasan yang terakhir ini menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dinda mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di penjelasan Dinda. Dinda akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.